Pemirsa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya di Kota Baru, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jambi Muhammad Yasir menggelar reses. Perbagai aspirasi dan masukan diterimanya dari masyarakat. Salah satunya ialah pembangunan jalan yang berada di RT 19 dan sekitarnya. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan Kota Baru, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menggelar reses tahap 1 di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Jumat 2 Februari 2024. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyampaikan bahwa berbagai aspirasi dan masukan turut diterimanya dari masyarakat sekitar Kota Baru. Salah satunya ialah pembangunan jalan yang berada di RT 19 dan sekitarnya. Ketua Fraksi Partai Gildendra DPRD Kota Jambi mengatakan Aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan oleh dirinya dan akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi nantinya. Trid 28, Tulur 4.5, Berapa terdeket emang kami, Alhamdulillah, telah selesai kami diterimakan dengan mengandang Kota Pembuat Komunar, Kota Pemuda, Kota Pemuda, Kota Hadat, dan para pari RT yang berhimpunan kami berada. Dan Alhamdulillah kami di tahun 2024 ini mengajukan dan sudah kami anggarkan beberapa RT dalam hal pokir kami yang akan dilaksanakan pembangunannya di tahun 2024. Dan yang pertama RT yang kami sudah ukur lokasinya adalah yang akan direalisasikan. Yang pertama RT 19 kelurahan 45, yang kedua RT 4 kelurahan 45, yang ketiga RT 27 kelurahan 45, yang keempat RT 26 kelurahan 45, dan RT 33 kelurahan 45. Itu yang khusus di kelurahan 45 yang akan kami laksanakan proses pengertian melalui pekerjaan di tahun 2024. Selanjutnya ada di Sukakarya dan di Sukakarya ada di RT 5 Sukakarya juga kami ajukan pembangunannya, anggarannya sudah ada sekitar 150 juta. Rata-rata RT yang hadir pada siang hari ini anggarannya 200 juta kami berikan untuk realisasi anggaran. Sementara itu, Ketua RT 19 Sunarto menyampaikan rasa terima kasihnya atas rencana pembangunan jalan yang berada di RT-nya dan sekitar kecamatan Kota Baru. Kami sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Bapak Muhammad Yasir yang telah memperjuangkan dan menyerap aspirasi kami selama ini. Jadi, masyarakat kami yang jalan di tempat kami ini belum pernah tersentuh oleh pemerintah kota. Sudah dua kali keluar di pemerintahan, pahak masa mungkin juga belum anu. Yang kedua lagi mungkin pemerintahan pemerintahan sebelumnya juga anu. Kami ikutin semuanya baik-baik airplaning, musuh lembang, dan segala-galanya pun. Ternyata dengan prosesnya Pak Yasir ini, Alhamdulillah, beliau dengan sangat-sangatnya pokirnya dan beliau memperjuangkan wilayah kami ini untuk dibangun percualan asfal jalan yang menghubungkan 3 RT. Itu RT 19, 37, dan 35. Dan jalan tersebut adalah jalan penghubung menuju ke sekolah SMA 6, SMA 15, dan menuju ke kompensi ini. Sekali lagi saya, selalu kutu RT 19, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasir atas segala perjuangan untuk membangun wilayah kami, khususnya wilayah kami RT 19 dan wilayah yang paling lainnya dan kota baru di sekitar. Terima kasih telah menonton!